Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Abelia Johan Ramadhani Dari kelas 7A sekolah SMP Pramita, Binong Hari ini saya akan melakukan praktik wawancara Yaitu mewawancarai dengan topik normal keluarga Bersama narasumber ayah saya Salam kenal, saya Johan Ratanokrianto Ayah anda dari Abelia Johan Ramadhani Dan langsung saja kita ke pertanyaannya Pertanyaan pertama Menurut ayah, apa yang dimaksud norma? Baik, jadi tema hari ini adalah tentang norma keluarga Nah kalau norma keluarga sendiri kan ada 2 kata Norma sama keluarga Berdasarkan KBBI, norma itu adalah aturan atau ketentuan yang unikat Warga kelompok dalam masyarakat Kemudian kalau keluarga adalah unit kecil Atau unit terkecil dalam masyarakat Yang memainkan peran sangat penting untuk karakter seseorang Nah kemudian berarti kalau norma keluarga adalah aturan atau seperangkat aturan Nilai dan keyakinan yang diatur Baik tertulis mumpul tidak tertulis Di dalam satu keluarga yang mengatur tentang hak dan kewajiban Satu pihak dan pihak yang lain Pertanyaan yang kedua Jenis norma ada berapa sih ya? Dan apa itu norma keluarga dan apa saja contohnya? Baik, panjang sekali pertanyaan kedua ya Jadi jenis-jenis norma kalau yang kita ketahui di dalam kehidupan bermasyarakat Ada norma agama Yaitu norma yang mengatur tentang aturan perintah dan larangan Dalam atau sesuai dengan agama dan percaya masing-masing Nah kalau kemudian yang kedua adalah norma pesusilaan Yaitu aturan hidup yang menentukan tingkah laku Baik dan buruknya yang dirasakan oleh hati nurani manusia Yang ketiga adalah norma kesopanan Aturan dalam masyarakat tentang tingkah laku atau perilaku individual Kemudian yang keempat ada norma hukum Itu norma yang mengatur aturan yang dibuat oleh lembaga negara Atau lembaga resmi Pemerintah yang dituangkan dalam aturan Nah kemudian ada norma keluarga Berarti norma keluarga adalah norma yang mengatur Tentang perilaku satu pihak dengan pihak yang lainnya Dengan mengusung atau mengutamakan hak dan kewajiban serta kesopanan Yang ketiga keluarga adalah tempat sosialisasi pertama seorang anak Menurut saya apakah norma keluarga lebih penting dari norma yang lain? Kalau berbicara apakah lebih penting tidak penting Menurut saya sangat penting karena norma keluarga adalah fondasi Tiang atau panjang pertama seseorang bisa menduplikasi perilaku baik dan buruk di lingkungan yang lebih luas Karena keluarga ini kan lebih lingkup yang lebih kecil Jadi jika seseorang kemudian memiliki norma keluarga yang sangat tinggi Sopan santun yang sangat tinggi Maka dia akan membawa ke lingkup yang lebih besar Untuk berperilaku lebih baik Pertanyaan keempat atau terakhir Contoh norma keluarga Apa aja? Oke Jadi contohnya ya Contoh norma keluarga yang pertama adalah Kita harus berperilaku sopan Sopan santun Satu pihak dengan pihak lain harus saling menghargai hak-haknya Jadi contoh ada adik, abelia Harus menghormati hak daripada orang tua Begitupun ayah sebagai orang tua Harus menghormati hak daripada anak Yang kedua adalah Menjalankan ancuran atau perintah agama melal Kemudian menjauhkan dari larangan Apa yang diatur di dalam agama Konteks dalam keluarga kita adalah Kita mengandung muslim Maka menjalankan semua perintah dan larangan Sesuai dengan ajaran yang ada di Islam Yang ketiga adalah Yang paling penting seorang anak Harus menghormati orang tua Ada aturan-aturan yang dimana anak harus Sopan santun Dia harus menghormati dalam berbicara Kemudian orang tua juga menghormati hak-hak daripada anak Kemudian yang paling terpenting adalah Menjalankan semuanya dengan terbuka Jadi ada komunikasi dari orang tua kepada anak Dari anak kepada orang tua Jadi ketika ada masalah Bisa bersama Bisa bersama Itu sampah-sampahnya Yang paling sederhana Kesimpulan yang saya dapati dari wawancara ini adalah Seperti norma keluarga itu adalah Nilai yang sangat penting Semoga kita dapat menjalankan norma Atau nilai-nilai keluarga yang terdapat di keluarga kita Sekian wawancara dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh